Orang berdosa itu ketika berbun tidak mau mengalami dan menerima konsekuensinya Itu saya sebut dosa, pasti menderita Karena tidak mau, tapi yang madem-mantem Memang ini kata mulaku, lebih mulak Mulak sehari rohan serawahi Ya dosa ini dilebur menjadi cinta lagi Karena digunakan untuk introveksi diri Tapi ini berani melakukan, tapi setelah itu malah ngeloh sambal Jadi pendosa Pendosa Kalau sudah mulai menjadi keyakinan Nah ini kita harus mulai pecahkan Karena bisa jadi itu keyakinan orang lain yang kita pakai Karena keyakinan selalu berada di dalam dua kemungkinan Apa yang kita pikir benar dan apa yang kita rasa benar Nah saya mengajak Anda kepada apa yang kita rasa benar Jangan pikir, karena pikir itu belum tentu Anda alami Anda hanya menginstall apa yang diakini orang Belum ada buktikan Jadi masalah jangka panjang Baru kita punya desire kehendak Nah ketika ini dikempelkan dari satu Kehendak, emosi, pikiran Setelah punya cita-cita ini Gabungkan dengan emosi Gabungkan dengan kehendak Ini menjadi yang mempribadi Kekuatan yang disebut mind Atau soul Atau disebut soul Ya sebenarnya Anda sebut jiwa itu adalah Kesatuan Antara wish, emotion, and kehendak Desire tadi Ketika kempel jadi satu Ya ini disebut soul Tapi kalau masih terpecah Ya ini menjadi sistem-sistem ini Nah nanti di dalam soul Baru disini Anda mulai beridentitas Karena sudah memiliki karakter Tertentu Sudah memiliki pembawaan tertentu Nah baru ketika didalami Di dalam tiga sekumpulan ini Atau trimurti yang menyatu ini Soul ini didalami Dalamnya ada lagi Namanya kecerdasan Ya itu disebut Sogmosiety Sogmoskaukas Itu ada di balik ruang kosong Nah kalau Anda bisa menggabungkan Antara kecerdasan dan kekuatan Ini Anda bisa gunakan dan kelola untuk Anda tetapi laku Untuk mencipta peradaban Atau untuk meminits Karena itu kita namanya manusia Jadi kalau Mas Jibaku yang rekan nasi mana Pecah dulu sistemnya Pecah dulu Misal sekarang yang rekan nasi di dalam tubuhmu Itu hanya hidungnya mbakmu saja Tapi hidungnya mbakmu itu sudah digunakan Untuk latihan meditasi Makan daya penciumannya luar biasa Atau telinga saya kok kok ya mas Dengan musik Eropa Mungkin mbakmu ada di Eropa Dan pernah menggunakan musik itu Dipinjamkan telinganya ke kamu Jadi kita pecah dulu Karena sistem gotong royong Kita lihat mana sistem yang rekan nasi dulu Tapi yang kita tembus adalah Higher self Karena setiap diri kita memiliki itu Maka turun lagi ke bumi Untuk mengenali sistem Karena tidak selesai dalam satu dekade Kalau mengenali sistem Hanya nanti dituntun oleh Gurus jati Anda sendiri Yang disebut higher self Nah maka kita hubungkan Kalau kita bisa menghubungkan Kita menyatukan kekuatan Dan kita hubungkan kekuatan Kepada sang super cerdas Ini disebut keselarasan Dan ini disebut spirit Spirit Jadi spirit soul and body Ini gitu diri kita Kalau ini sudah Sudah benar-benar Sudah terhubung Ya ini Disebut Sokmosayeti Sokmosariro Sulo Sariro Badan Sariro Yang kita Tapi yang dilapisi Ternyata dalam kita Hanya Nah ini Dasarnya Bunda Lini Yang bisa membongkar Semua kode-kode Yang ditantui Bunda Lini Jadi sistem-sistem Tubuh kita Dalam aspek Dari yang terkecil-terkecil Itu menimbulkan Vibrasi Dan berkomunikasi Nah dimulai dari dalam Ketika kita mengalami Aspek keseimbangan energi Sel kita Tidak menjadi sel pemberontak Ketika menjadi sel pemberontak Dia akan menjadi tumor Dan kanker Ketika menjadi tumor Dan kanker Dia akan meniamatkan Jagat alit Sama Representasinya Jagat besar Ketika Anda memilih Menjadi sel pemberontak Anda akan membuat Bumi hancur Karena Anda menjadi Sel kanker Sel dalam diri kita Yaitu sel Yang ada Kumpulan seluler Yang menjadi sistem Mutisseluler Di dalam jagar raya Selnya adalah kita Dan Anda menjadi Sel kanker Atas jagar raya Atau sel pelestari Jagar raya Pilihannya dari Anda Maka harus terhubung Dengan sumber Sadar Nah ini dasarnya Untuk menemukan Bumi hancur Mungkin Ini sejarah Dulu dari sastranya Akhirnya ketika Anda Sudah menjadi seorang Spiritualis Itu bukan berarti Anda tidak Gak gelap Nyambut gawi lagi Tidak mau kerja lagi Oh eh topo Wah eh surah gitu Bukan seperti itu Anda harus kembali Ke jagar raya Untuk topo ngerame Karena ada tanggung jawab Karma yang harus Anda Selesaikan Ada keluarga yang harus Anda Jalani Karena disitu adalah karma Tapi bedanya Anda sudah mempergunakan Sistemnya dengan tepat Anda sudah Mentransformasi Kedalamannya Baru perang Nah perang Beratah Yudha kita itu Perang dengan Kehanan ini Nah karena ini Terjadi Beberapa Terminologi Tradisi ajaran Ya ini Lahir Banyak Peradaban Karena adanya Pemahaman Dan interpretasi Dari setiap tradisi Akhirnya menjadi Sebuah keberagaman budaya Karena tidak menutup Kemungkinan Nusantara itu Dibengaruhi oleh Tiga bentuk Tools Tiga bentuk corak Satu Okultisme Jadi Anda paham Yang mempercayai Sesuatu di luar diri Itu ada kekuatan yang besar Mbutisiput Mbah Mbutisiput Pembedahannya Terserah Ada menyebutnya Apa Atau disebut Dewa Atau disebut Apa Atau titisan Dewa Siapa Terserah Itu Okultis Terus Teologi Hanya Bersifat Dogmat Dan doktrin Tulisan Kitab Garing Teologi Pembedahan Secara Intelektual Atau Juga sekarang Dalam sistem Pekitapan Agama Penelusuhan Kitab Baru Teosofi Nah ini Teknik Manunggalengkau Logusti Okultisme Itu adalah Mempercaya Adanya Kakangkau Hadi hari-hari Sedulur Papat Lima Pancer Dan seluruh Dan yang Atau dah Yang penunggu Suatu tempat Atau Demain Atau Mamedi Energi Yang Tendah Nah Ada Beberapa Tradisi Murpunya Ini Atau Percaya Dewa Dewi Dilir Itu Okultis Baru Ada Teosofi Yang Paling Banyak Berkembang Itu Teknik Mulai Mengeksplorasi Kedalam Peluhur Menyebutnya Adalah Memanunggal Engkau Logusti Ketika Bisa Memanunggal Semua Yang Ada Dua Diri Terkoneksi Baru Yang Paling Akhir Teologi Tiga Ini Yang Mengaruh Cora Ajaran Kita Maka Sangat Banyak Sekali Sangat Beragam Sekali Akhirnya Di Jawa Dirumuskan Jawa Baru Itu Menurut Sistem Perjalanan Jiwa Satu Sedulur Papat Lima Pancer Mempercaya Adanya Ke Belak Tempat Arah Karena Kalau Orang Sudah Tidak Tahu Arah Pasti Hidupnya Juga Tidak Terarah Maka Dihitung Ada Pohon Magik Liwon Yang Duduknya Menduduk Setiap Arah Dan Pancer Ya Dirita Maka Disuruh Orang Zaman Dulu Pakai Petungan Mau Jalan Kesana Orang Zaman Pake Petungan Sebagaimana Di Cina Ada Icing Ada Pak Itu Berjaya Okultis Tadi Makin Membuat Perhitungan Sebagaimana Dari Dalam Belum Memahami Itu Maka Perlu Perhitungan Simbolisme Dalam Sebagainya Baru Yang kedua Adalah Teknik Manunggal Engkau Logisti Mulai Mencari Navigasi Dari Dalam Tidak Perhitungan Di Luar Navigasi Dalam Setelah Ketemu Dieksplorasi Akhir Yang lain Namanya Ajaran Sastra Jindra Hayum Lengra Sastra Sastra Tentang Energi Sastra Tentang Kesadaran Untuk Menafigasi Untuk Menjadi Pegangan Di Dalam Hidup Baru Untuk Bertujuan Apa Konsep Satri Pingit Satri Pingit Atau Ratu Adil Itu Adalah Memayu Hayum Bawana Rahmatan Lil Alamin Atau Kerajaan Surga Berarti Untuk Sistem Kemanusiaan Dan Alam Setelah Itu Diakhiri Yang Terakhir Untuk Mengembalikan Semua Sistem Itu Harus Diakhiri Dengan Namanya Sangkan Palah Dimati Dan Dibutkan Perjalanan Dan Itu Juga Dari Aspek Jiwa Kita Masing Dan Mungkin Setiap Tradisi Memiliki Corak Ya Corak Ya Saya Coba Untuk Menggalit Dan Mereinterpretasikan Ulang Pemahaman Pemahaman Puno Agar Mampu Diseram Oleh Orang Orang Yang Hidup Di Era Sekarang Karena Tidak Tidak Perlu Kita Banyak Mempersalahkan Sesuatu Salah Orang Dari Tidak Karena Ini Dinamika Salahnya Hanya Sementara Salahnya Hanya Ketidak Mauan Dan Ketidak Tahuan Dua Ini Saja Pilihan Mau Dan Tahu Saja Karena Konsepnya Nanti Tahu Diri Ketika Tahu Diri Kita Bisa Menafigasi Kemana Arah Kita Kapal Kita Mengarah Kepada Keselarasan Yang Membawa Dampak Rahayu Atau Keselamatan Atau Sebaliknya Itu Pilihannya Apa Keduanya Berdosa Tidak Berdosa Dosa Dan Tidak Itu Hanya Konsekuensi Dosa Konsekuensi Yang Tidak Mau Diterima Padahal Dalam Jagat Raya Ada Sistem Apa Yang Dilakukan Apa Yang Digendai Apa Yang Bergerak Itu Pasti Menimbulkan Dampak Dampak Sebut Konsekuensi Logis Orang Berdosa Ketika Berdua Tidak Mau Mengalami Dan Menerima Konsekuensinya Saya Sebut Dosa Pasti Menderita Karena Tidak Mau Tapi Mada Mantap Memang Ini Mulat Mulat Sari Rohan Serawahi Dosa Dosa Dilebur Menjadi Cinta Lagi Karena Dikulakan Untuk Interveksi Diri Berani Melakukan Tapi Setelah Malah Melo Sambat Jadi Pendosa Pendosa Jadi Tidak Layak Berlama Lama Di Kehidupan Maka Desen Semesta Akan Membuat Dia Stres Depresi Dan Mati Mending Daur Ulang Layankan Lagi Kehidupan Lebih Baru Hidup Satu Kali Tidak Dipendahkan Untuk Mengaktikalisasikan Cinta Kasih Ngemerung Sung Tuhan Tidak Berbahagia Tuhan Mengendaki Kita Bertumput Dan Bersuka Cita Nah Ini Kita Sebalik Kalau Kita Menantang Sistem Ini Kita Masuk Kepada Sistem Ini Hukum Ini Hukum Tidak Bisa Dikanggu Bekat Itu Dari Aktifasi Kundalini Mungkin Ada Pertanyaan Pada Sanggahan Ada Diskusi Silahkan Punggu Sebelum Saya Bahas Lebih Lanjut Untuk Tidak Tidak Mau Bertanya Tidak Terima Terima Kasih Pak Mas Saya Sakon Berjak Kata Sebut Luar biasa Apa Yang Disampaikan Kuju Ngalir Terus Kalau Belup Pelajaran Akalan Luar biasa Pasti Yang Saya Tanyakan Terkait Dengan Penjelasan Kundalini Kundalini Energi Terimatan Di dalam Itu Sudah Build Di dalam Tubuh Kita Tadi Pak Tunjung Menjelaskannya Mengilustrasikannya Terkait Dengan Ada Cerita Dewi Supraba Ada Apa Sebenarnya Korelasi Antara Energi Yang Di dalam Tubuh Kita Kepertan Dengan Tadi Apakah Ini Salah Satu Contoh Saja Itu Pertanyaan Pertama Yang Kedua Saya Beberapa Kali Noyat Di Youtube Dan Dengan Energi Kundalini Disitu Ada Identifikasi Parna Mulai Dari Jakra Yang Bawa Sampai Jakra Yang Mahkodal Apakah Ini Salah Satu Nanti Yang Akan Kita Bati Maaf Kalau Saya Mendoli Bisa Dijadikan Satu Sarana Untuk Kita Bisa Melakukan Atau Mengaktifasi Ataupun Membuat Energi Kendali Menjadi Lebih Baik Terima kasih Ada Lagi Ada Lagi Sambil Santai Ada Lagi Cukup Itu 65 Masih Bunga Siap Di Pas Banget Di Umur 65 Terjadi Lonjaan Terjadi Restarting Baru Jadi Tidak Ada Suatu Keterlambatan Saat Kita Mau Transformasi Kita Tidak Usah Ngomong Soal Umur Tapi Semesta Membelikan Kesempatan Sudah Bertujuh Tahun Pergelapan Persembilan Tahun Kalau Anda Mau Sabar Menjalani Terlaten Dan Persiapan Terus Menerus Ya Nanti Anda Tidak Kalau Di Usia Ini Belum Ada Kesempatan Tidak Sesal Ketika Ditanya Beliau Apa Kaitannya Kundalini Energy Dengan Sastra Ajuna Miwaha Yang berkaitan Dengan Gawanan Ciptanya Sudah Saya Jelaskan Semuanya Hanya Proses Mengetahui Tentang Menerjemahkan Energy Energy Atau Daya Sebagaimana Tuhan Sulit Diidentifikasi Maka Lalu Duhan Dipersonifikasi Atau Dipahami Dengan Berbagai Bentuk Atau Aljam Memahami Bahwa Tuhan Energy Yaitu Tetap Konstan Kekal Abadi Air Dijelas Agar Bisa Diterjemahkan Atau Dipetakan Menjadi Empat Cara Sastu Tantra Hanya Praktik Mengalami Pes Tidak Menjadi Kedua Mantra Mantra Hanya Menggunakan Kata-kata Hanya Menyebut Entah Tuhan Hanya Menyebut Sebut Namanya Maka Terjadi Mantra Mantra Tuh Duh A Baru Setelah Yantra 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 Mungkin Dikaitkan Diterjemahkan Dengan Rupa Atau Warna Karena Sudah Terjadi Rupa Citra Diterjemahkan Dalam Bahasa Emosi Dalam Bahasa Dari Rasa Dari Bahasa Rasa Bahasa Tubuh Bahasa Emosi Bahasa Pikiran Baru Menjelaskan Rupa Sastra Nah Arjuna Yantra Sastra Yang Menjelaskan Tentang Aktifitas Kundalini Atau Menjelaskan Tentang Terminologi Kundalini Nah Sekarang Kita Coba Menjelaskan Dari Multifungsi Dari Sains Dari Secara Dunianya Secara Sistem Astrologi Dan Sebagainya Kita Cari Yang Lebih Mudah Lalu Diaktualisasikan Untuk Menjadi Sebuah Pengetahuan Atau Pemanahuan Karena Kalau Tidak Tidak Dari Pahami Hanya Dari Tantra Pengalami Tidak Dari Alami Jadi Kita Coba Untuk Mengidentifikasi Si Energi Sebagaimana Dia Adalah Sang Sumber Tuhan Termasuk Kalau Disadari Ya Cakra Cakra Tapi Berwarna Cakra Cakra Tapi Berwarna Atau Meci Gui Itu Berwarna Karena Itu Maksud Rupa Kenapa Bisa Merupa Karena Kita Punya Namanya Renja Asna Pineo Glen Karena Itu Menerjemahkan Rupa Otomatis Ketika Ketika Rupa Ini Diatualisasikan Melalui Sarap Mata Dia Menjadi Beberapa Warna Tapi Karena Warnanya Hanya Rium Rium Hanya Ada Hitam Putih Rino Hanya Gelap Dan Putih Jagat Raya Itu Isinya Hanya Hanya Gelap Dan Cerah Dan Jampur Jampur Hitam Putih Kalau Anda Nanti Hidup Di Alam Medjiku Ibn Yui Ada Aktivitas Biokimia Melalui Sarap Sarap Mata Anda Terkecoh Menggunakan Sastra Agar Tidak Tersesat Kepada Pepaisen Lupa 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 Melatonin Siang Sesea Siang Sesea 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 Melatonin Tidak Hanya Sesea Sesea Kita Berhubungan Bekerja Dan Berkarya Jadi ujung ikut terus meditasi Itu sistemnya ngatur ya Jadi kundalini itu diterjemahkan dalam bahasa sastra Dalam arti kundalini diterjemahkan dalam kisah parwa Warna parwa yang dikembangkan dalam kisah Arjuna Biwa Ditulis oleh Empu di era pasca kerajaan air langga Disebut Empu Karwa Beliau menulis itu Baru dikembangkan diperbalik dengan namanya Begawan Cipta Leng Dan aktivitas kundalini Itu juga dikembangkan dalam kisah Amurwa Anjani Atau Amurwi Anjani Itu kisah pernikahan Resi Gutama dan Dewi Indradi Yang itu memiliki sebuah geman atau pusaka Yang disebut Cumpu Mare Astogino Nah Cumpu Mare Astogino Ini adalah tangkupan wadah kundalini Yang duduk di sakrum tulang belakang Nah berkaitan dengan tiga anak atau putra dari Resi Gutama Sugriwa, Subali, Anjani Nah ini melambangkan Trinadi Melambangkan Trinadi Subali sebagai Ida Sugriwa sebagai Pinggala Sumsuna adalah Anjani Tengah Nah ini berkaitan dengan ini Ini dalam naskahnya begitu Ini lebih puluh lagi Misalnya, nah Resi Gutama ini Akhirnya menguntuk tiga anaknya itu ya Karena kalau tidak jelas kan panjang banget Kira-kira ini ceritanya sampai begitu Ada beberapa pelajari Dan saya mencoba menerjemahkan Ternyata ketika saya sanggir Ketika saya dalami sastra itu memunculkan pesan begitu Ketika saya pertanyakan kepada beberapa orang Para sesepuh, para budaran Saya terjemahkan Kok tipis menerjemahkan gitu Ya tidak ini saya mencoba menerjemahkan Kisah dari setelah itu Karena lalu saya yakin sangat cerdas Mengaktualisasi anak-anak Nah ternyata Si Raja Gutama Itu sebenarnya adalah Putar Dipa Akhirnya dia menguntuk Dari Dari Menjadi kelera Dalam tradisi Giarbuno Itu juga berarti Lambangnya sebagai Kutukan dari Dewa Siwa kepada Sandega Atau padahal Lalu bagi Sandega Agar dia turun Dan menghuni kasutra Dari mayat Atau kuburan Nah kuburan itu sebenarnya adalah Sakrum tulang belakang Atau perut ke bawah Maka perut itu sifatnya Pengbusukan Seperti mana kuburan Rewasi Kalau bulan Melancuran Itu diwili Sandega 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 ini Mengunci Menguasai perut ke bawah Jadi Urusan Urusan perempuan Urusan feminin Yang berkejulat Itu di bawah Ini Dilambangkan sebagai Api Dan api itu adalah Wanita Karena wanita Cenderung menggunakan Emosi Saat berkomunikasi Nah sementara Yang larang Cakra jantung Sampai ke utara Dan ditambahkan Raja Gelam Dan Indra Di konon Menjalin hubungan terlarang Dengan Gajindra Atau Raja Jindra Itu malingan Dua Indra Nah ini Ini kisahnya Nah hubungan terlarang Ini adalah Mangrua tinggal Apa mangroan tinggal Karena Anda Sebenarnya terlarang Untuk mengikuti Sesuatu yang Membuat Anda Pusing kepala Jangan lain Perselingkuhan Anda Itu setiap Beri dengan Dengan aktivitas Di luar dunia Anda WES Mulai Dwi Maka Dibu Selingkuh Karena Anda Menyeling 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 Menjadi Aku Tidak Karena Anda Tidak terhubung Dengan Kekasih Anda Sendir Nah ini Dalam Kisah Kisah Ini Digambarkan Ternyata Itu juga Menjelaskan Tentang Kundalini Yang Konot Berada Di dalam Cumpu Manek Astrogen Di Tulang Sulubi Cumpu Kita Yang ada Di bawah Risa Terbaru Saya Baca Tulang Sulubi Itu Susah Dianjurkan Bahkan Dengan Konstelasi Konstelasi Pemanasan Berapa Fahrenheit Saja Tidak Bersaluk Bahkan Setelah Dikremasi Tidak Bersaluk Itu Dalam Ajaran Bodhisatt Pemuda Seperti Kristal Kalau Orang Mengembangkan Kundalini Seorang Pertapa Ajaran Bodhisattva Dalam Ajaran Buddha Lalis Tasvara Keberapa Itu Orang Kalau Buddha Mati Dikremasi Cumpunya Menjadi Kristal Karena Sudah Terlatih Nah Kalau Kita Tidak Tau Saya Belum Menggali Orang Tapi Koron Melintanya Begitu Dan Ketika Dihubungkan Ini Berubah Organize Jadi Ada Beberapa Bahan Batu Meteor Yang Digudakan Untuk Manusia Ini Kalau Si Cumpunya Ini Memang Cumpu Resi Cumpu Brahmana Dan Sebagainya Atau Orang Yang Terlantik Itu Diambil Sama Leluhun Ditempa Untuk Menjadi Krist Mungkin Info Ini Penulisan Lebih Dalam Saya Mendapatkan Dari Beberapa Minus O Juga Termasuk Digunakan Untuk Membuat Krist Kya Isen Kla Krist Naga Sastra Sabu Intem Ada Beberapa Krist Yang Akhirnya Digi Di Jerman Dengan Dipanaskan Dengan Berapa Dredge Paner Hand Tidak Bisa Hancur Dan Baru Ditanya Apa Cara Metahloginya